selamat menikmati 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 secara secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi selamat menikmati juga dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati faktor selamat menikmati dari psikologi selamat menikmati 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 di bintang APTU siap Mas gimana apa rasanya pada saat terima yang pertama yang bersyukur Mas bisa harapan dan cita-cita saya sejak kecil tercapai terus yang kedua itu terbayar rasanya pahitnya perjuangan kita saat membaraskan berkas-berkas terus latihan setiap hari psikologi akademik adjust money itu semua kerasanya kebayar Mas dan saya masih ingat ketika dulu banyak-banyak pendapat atau mungkin isu-isu yang beredar dan waktu itu yang mengganggu sholah pada saat dulu masih belajar tentang bagaimana upaya masuk menjadi anggota polri dengan mengeluarkan cimbal uang untuk dan sholah pun adalah salah satu chasis yang ingin membuktikan bahwa itu tidak benar siap Mas dan luar biasa ya akhirnya dengan kesungguhan tanpa mengeluarkan biaya siap speser pun artinya biaya dikeluarkan berkeperluan les, belajar, latihan akhirnya bisa menjadi seorang anggota polri dan dilantik beberapa hari yang lalu luar biasa selamat sholah mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana kira-kira apa saran buat adik-adik yang mau berjuang tahun 2022 mungkin bisa lihat ke kamera yang pertama itu kita harus punya motivasi yang kuat dan punya konsisten dalam setiap apa yang kita inginkan contohnya seperti kita belajar akademik psikologi dan jenis mani itu kita harus konsisten jangan sampai kita bermalas-malasan karena saat kita bermalas-malasan banyak orang di luar sana yang sedang berjuang mengalahkan kita siap mungkin itu aja mas baik terima kasih solahur nah sekarang satu lagi ada di terdekat saya ada Yudhistira Ahmad Hermawan ini memang luar biasa keluarga polisi ya Alhamdulillah mas oke gimana ya Yudhist sehat Alhamdulillah mas ini semuanya satu angkatan baru dilantik beberapa hari lalu tepatnya tanggal 28 Juni itu si Indonesia sama-sama mas sama ya ada beberapa juga dari lulda yang lain yang juga kasih informasi karena siswa mitra siswa tidak hanya di polda jabar tapi tersebar di banyak provinsi di Indonesia maupun baik yang ikut offline kelas seperti teman-teman datang dulu maupun yang online kelas karena luar biasa seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 maka banyak program-program yang kemudian kita modifikasi jadi ke online kelas akhirnya belajarnya via Zoom Zoom meeting dari jarak jauh dan Alhamdulillah banyak juga yang dilantik seperti teman-teman kemarin juga mereka berkabar Yudhist siap mas teman-teman jadi agota Polri tahun 2021 penerimaan di tahun 2020 mas oke nilai tadi masing-masing sudah cerita kita juga pengen tahu nilai Yudhist dari mulai psikologi kemudian akademik dan juga jasmani siap mas ini saya cerita dari pengalaman saya 2019 mas oh siap mas dari 2019 siap pertama ke daftar itu saya 2019 daftar mas daftar Bintara Pori nilai fisik itu saya belajar psikologi nanya ke yang udah masuk mas jadi saya nanya ke senior saya yang udah masuk apa aja nih pelajarin nah tapi saya nanya lesnya dimana dimana saya tanya saya ikut lesnya untuk akademik saya jujur belajar sendiri mas untuk jasmani saya ikut bimbingan jasmani ini karena saya nyadari saya kurang itu saya nilai akademik waktu tahun 2019 50-10 Mas akademik 50-10 itu tiga pelajaran tiga mata pelajaran untuk psikologi 67 untuk jasmani saya terbilang rendah Mas karena waktu itu MEPED saya juga dikejar yang penting saya memenuhi syarat saya dapat nilai yang minimal kecil yaitu 59 semua tahap MS MS hanya saja di rankingan saya gugur di pantohir mas ranking 700 sekian yang diteri yang diambil 686 wow iya ya di situ tahun 2019 semua tahapan dilalui oleh Yudis namun di pantohirnya tidak masuk ke kuota siap mas kuota pendidikan mas akhirnya harus terhenti siap mas oke tahun 2020 jadi ajang pembuktian siap mas pembuktian mas alhamdulillah saya tahun 2020 ikut les dimitra siswa karena ada rekan saya yang masuk taruna akpol yaitu pas kalis direkomendasi les disini karena katanya bagus saya ikut alhamdulillah terbukti saya les disini nilai pesis saya awalnya 67 jadi 69 ada kenaikan lah ya siap alhamdulillah mas alhamdulillah nah untuk akademik itu kan empat pelajaran saya memang rendah di matematika jadi tidak terlalu besar yaitu empat nilai akhirnya 4670 nah untuk jasmani 2019 saya 59 sekian nah untuk tahun 2020 saya nilai akademik nilai jasmani 7598 7598 wow signifikan ya siap mas ya memang gak setinggi salah hortasi sampai 85 tapi buat alfian eh buat Yudis itu pencapaian yang luar biasa siap alhamdulillah mas karena awalnya dari nilai 59 mas 59 kemudian jadi nilai 7598 75 kenaikannya signifikan alhamdulillah mas butuh berapa kali percobaan untuk jadi seorang anggota polres siap dua kali mas dua kali sama dengan sholahur namun sholahur awalnya apol kemudian downgrade ke bintara akhirnya lolos kalau Yudis memang bintara bintara pertama juga gagal dipantuhi siap mas keduanya baru berhasil jadi sebetulnya secara kemampuan sudah cukup memadai lagi teman-teman karena dia berhasil MS di semua tahapan tesnya dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi anggota polri dan ini menjadi inspirasi tentunya buat adik-adiknya ya siap mas ini berencana akan daftar siap kepolisian siap mas gimana rasanya menjadi anggota polri siap alhamdulillah mas perjuangan teman-teman saya nggak sia-sia bisa ngebanggain orangtua sekaligus udah jadi cita-cita dari kecil lah alhamdulillah cita-cita dari kecil memang teman-teman ya karena ngeliat ayah jadi terpanggil iya iya teman-teman ini yang menarik adalah kalau di video sebelumnya Fikri Davalvares telah berbagi dengan teman-teman bagaimana pendidikan selama ada di Semarang ya bagaimana rutinitas mungkin kita akan bertanya sedikit pendidikan selama tahun 2020 berarti tahun anggaran 2020 ya tahun anggaran 2020 sistemnya ada yang menarik karena pertama kalinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa di share nih mungkin Dinar mulai share gimana tuh pola pendidikannya karena setau saya pada saat awal itu dipulangkan ya iya mas dipulangkan lalu belajar PJJ wow seperti anak-anak sekolah ya itu bagaimana buat kemudian pendidikan mental atau just money dengan sistem pembelajaran seperti itu kemudian bagaimana aktivitas di rumah apakah boleh main dan segala macam tidak mas kami ketika dikembalikan tetapi kami masih dipantau oleh pengasuh lalu juga dengan mentor yang dipores masih dipantau jadi kami kami dikembalikan ke wilayah bukan berarti kami dibebaskan tapi kami masih dipantau masih ada pola pengasuhan yang diberikan seperti itu hanya tidak di SPM ya siap mas jadi apa namanya pendidikan di di mana kalau pendidikannya di Bandung mas kalau polanya di Bandung kalau polanya di Ciputat di Jakarta mas polanya di Ciputat kalau yang polanya di Bandung di Bandung baik jadi teman-teman pendidikan tahun kemarin ada dua model ya berapa lama PJJ itu berlangsung PJJ itu tiga bulan tiga bulan setelah tiga bulan kemudian kembali ke lagi ya kembali lagi ke pendidikan ya siap mas kembali lagi ke lantai total itu pendidikan berapa lama siap tujuh bulan 8 oh iya 8 bulan mas 8 bulan tapi ada yang kosongnya ya iya 7 bulan sih tiga bulan di PJJ PJJ di rumah dengan pengawasan dari Pondres kemudian 4 bulan di SPM ya SPM baik teman-teman itu fenomena yang terjadi pada Brigadir ya pendidikan tahun anggaran 2020 dimana pendidikannya harus diselenggarakan dengan dua metode ada yang sama seperti Les ada yang online ada yang offline ya ada yang di tempat pendidikan ada yang di Ciputat untuk yang Polwan dan juga di Bandung untuk yang Polki dan ada juga yang melalui sistem PJJ pembelajaran jarak jauh namun demikian akhirnya bisa diselesaikan pendidikan selama hampir 8 bulan karena memang proses seleksi teman-teman tahun anggaran 2020 itu mundur-mundur karena pandemi COVID ya bahkan kalau setidak salah itu harus mundur sampai ke bulan September pada saat ini jadi luar biasa teman-teman ya dan akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan dan sekarang mereka semua sudah menjadi anggota Polri saya berharap dan kita semua tentu berharap apa yang ada di depan saya hari ini alumni-alumni membanggakan dari Mitra Siswa ada Ministri Rahmat Hermawan ada Solah Hurraubani dan Negeri Skandina bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Polri khususnya Mintara pada tahun anggaran 2022 dan kita berharap mereka semua akan menjadi seorang abdi negara petugas anggota kepolisian yang jujur yang amanah yang berintegritas dan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia saya Indra Prima sekian dinari yang kedua bersama dengan 3 Brigadir kebanggaan Mitra Siswa sampai berjumpa pada dinari-binari berikutnya tingkatkan imun kuatkan iman insyaallah aman terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih